Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menilai penyelesaian masalah pelanggaran HAM berat yang disampaikan para Capres dalam debat KPU pada selasa 12 Desember 2023 malam belum jelas. Diketahui, tema dalam debat Capres Perdana tersebut salah satunya adalah HAM. Koordinator Badan Pekerja Kontras, Dimas Bagus Arya mengatakan, masing-masing calon belum menyampaikan gagasan dan strategi penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Padahal, gagasan dari segi strategi atau metode tersebut merupakan hal mutlak untuk dijadikan pergebatan. Hal ini digunakan untuk menguji tanggung jawab dari masing-masing Capres dalam memenuhi hak korban pelanggaran HAM berat. Utamanya, berhubungan dengan hak atas keadilan, hak atas kebenaran, dan hak atas pemulihan yang efektif hingga janggungan tak berulangnya kasus pelanggaran HAM berat. Dimas turut menyoroti soal pelanggaran HAM berat masa lalu yang ditanyakan Ganjar Pranowo kepada Prabowo Subianto. Menurut Kontras, Prabowo tak punya ketegasan untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat, khususnya kasus penculikan aktivis 98. Dimas turut menyampaikan ketiga Capres gagal memahami brutalitas aparat yang terjadi dalam kasus kanjuruan dan kilometer 50. Menurutnya, ketiga Capres tak menjelaskan bahwa permasalahan utama dalam dua tragedi tersebut adalah kultur kekerasan di tubuh institusi kepolisian. Dimas pun berpendapat penyelesaian kasus HAM ini jauh dari akuntabilitas para pelaku dihukum ringan, bahkan banyak yang bebas dari hukuman. Terima kasih telah menonton!